Nah ini urusannya bukan personal, tapi urusannya ada dugaan bahwa seseorang terang beneran menghina Polri dengan menyatakan polisi bisa dibayar, bahkan sudah dibayar itu kan membuat citra ya, atau institusi Polri itu tercoreng. Terhadap SUU gimana Bang? Ya kami kesini dari sahabat polisi mengandiri panggilan yang asalnya kita laporan di Barai Srim, tapi dilimpahkan kesini. Jadi hari ini saya sebagai pelapor menghadiri pemeriksaan tersebut bareng Nikita tadi, sudah jalan ulang. Terus tadi ada 24 pertanyaan yang ditanyakan oleh Srim ini tentang peradab. Seputar aja Bang, 24 pertanyaan itu seputar apa aja? Seputar, nemuin bukti itu dari mana, pas ada suara menghina polisian itu di mana gitu, tanggal berapa ya seperti itu. Terus di seragam Nikita kan ditemukan di seragam Nikita, terus tanggal berapa melaporkan, melihat dan melaporkan itu aja. Bang, tapi kan kalau tadi info dari NIGI katanya kalau Sajid itu kayaknya ngerasa dia, kayaknya kasus ini gak bakal di-up lagi nih. Perlu saya luruskan ya, bahwa disini kami berbicara, ada satu peristiwa, satu kasus hukum yang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi Polri. Jadi bukan lagi bicara terkait urusan, mantan istri atau lebih kepada pribadi, tapi lebih kepada apa yang disampaikan oleh Mister S ini sudah menyinggung dan mencemarkan nama baik institusi Polri, polisi khususnya. Yang dimana dari laporan ini juga harus dikindaklanjuti agar supaya ke depan pihak-pihak tertentu tidak dengan mudah, tidak dengan seenaknya melecehkan sebuah organisasi atau institusi milik negara. Jadi memang perkara ini, saya garis bawahi bukan perkara urusan pribadi internal mereka, tapi lebih kepada ini bicara marwah institusi Polri yang sudah dicemarkan dan sudah menjadi konsumsi publik di Indonesia saat ini. Mungkin setelah saksi Niki ini, mungkin ada saksi lain Bang? Atau gimana? Ada kakaknya yang lagi masih diperiksa di dalam. Ada? Ada dua saksinya. Jadi selain saudara Nika sebagai saksi, ada beberapa orang lain yang dikirimkan MWH dari saudara Paralator yang ditransmisikan ke saudara Nika. Jadi agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Sekarang pemeriksaan saksi sudah dilakukan terhadap saudara-saudaranya Pak Nika. Dan berikutnya adalah kita untuk pemeriksaan dua saksi berikutnya. Sudah ada komunikasi dengan Sajat mungkin atau seperti apa? Terkait dengan pemeriksaan saksi juga, radahnya tetap di radah ini. Artinya pihak penjidik tidak mungkin langsung bahas dan pemanggilan terhadap. Tapi harus melakukan cash, check, and value terhadap semua alat bukti dan saksi-saksi dulu. Jadi mungkin masih beberapa kali lagi setelah itu digelar baru bisa dilakukan pemeriksaan. Artinya mungkin bisa ditegaskan karena ini terkait ya. Sekali lagi ke institusi Polri. Maka untuk pembicaraan-pembicaraan seperti kayak kekeluargaan atau perdamaian itu kami rasa ya Pak Benteng tidak dapat dimungkinkan ya. Karena ini urusannya bukan personal. Tapi urusannya ada dugaan bahwa seseorang terang beneran menghina ya Polri dengan menyatakan polisi bisa dibayar. Bahkan sudah dibayar itu kan membuat citra ya atau institusi Polri itu tercoreng. Sehingga kami juga berharap kepada pihak para pihak penjidik tentunya akan tegak lurus untuk mendapatkan satu kepastian hukum terkait dengan persoalan yang saat ini kami laporkan. Ya tentunya kami sangat menyayangkan ya menyayangkan seseorang yang apa namanya orang asing ya. Orang asing yang ada di negara kita lalu dia juga pernah berumah tangga dengan orang Indonesia tapi bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Tidak baik dan bisa ditiru oleh banyak orang kalau ini tidak kita tegakkan secara hukum. Karena banyak sekali di luar sana juga orang-orang yang berpikir bahwa kalau menghina sesuatu atau menghina institusi ketika tidak ada tindak lanjut atau kepastian hukumnya maka dianggap ini hal yang biasa. Ya tentunya ini tidak boleh. Ini menyangkut marwah institusi ya pemerintah khususnya Polri sehingga kita harus tegak lurus dan terus menjalankan proses hukum dan mengikuti proses hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!